Intro Halo guys, balik lagi berugumis Roktos Sang Amatir Singkat aja Pada kesempatan sebelumnya aku sedikit menjelaskan tentang 4 spoiler kartu baru yang akan dirilis oleh Supercell Dimana mungkin sebagian besar kalian udah tau sekarang Tornado itu akan dirilis sekitar 9 atau 10 hari ke depan Yang dimana kita belum tau gameplaynya seperti apa Begitupun dengan 3 kartu selanjutnya Nah, beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 1 November Gue nyari tentang gameplay kartu-kartu baru yang akan rilis kemungkinan besar Dan akhirnya gue nemu juga gameplay dari 4 kartu tersebut Sebenernya dari Havoc Gaming, Strip Class Royal, dan Class of Class Ya mungkin nanti kalian bakal cek sendiri, nanti gue taruh linknya di deskripsi di bawah Oke, jadi ada sedikit perubahan disini Sebelumnya gue bilang bahwa nama-nama kartunya itu belum ada Ternyata ini dia udah ngasih bocoran yang mungkin, kemungkinan besar itu benar Jadi yang pertama kita punya Tornado Spell, itu jenisnya Yang kedua kita punya Elite Barbarian yang kemarin gue sebut dengan Viking Yang selanjutnya kita punya Clone Spell, yang kemarin bener ya gue jelasin Dan yang terakhir gue bilang tuh Electric Wizard, ternyata di Havoc Gaming ini dia bilangnya itu adalah Electro Wizard Kita gak tau siapa yang bener ataupun dia memang sudah mengetahui lebih jauh Gue pun gak tau karena dia sendiri videonya tuh dapet dari orang lain kayaknya Soalnya gue liat dari gameplaynya itu bahasanya Rusia, kayaknya dari orang-orang Rusia dan kayaknya juga dari Opegit Studio juga sih untuk gue Oke, sambil gue ngejelasin kita langsung aja masuk ke videonya Ya jadi di video ini bakalan keliatan gameplay dari kartu-kartu baru ini seperti apa Mungkin ini sedikit gambaran aja, nanti selanjutnya kalian yang nonton sendiri Untuk Tornado dia bentuknya kayak angin puyuh gitu, dia nyedot tapi gak begitu ekstrim nyedotnya Terus ada Elite Barbarian, dia mirip banget kayak Barbarian level 6 kalau di COC Oke, dia lebih cepet yang pasti disini, terus ada Clone juga, Clone Spell Clone-nya ini sangat amat rapuh ya, kalau misalkan nanti kalian lihat disini Jadi di Zap aja dia udah hilang, gue gak tau apakah dia punya HP atau enggak Yang pasti kalau sekali hit dia hilang bapaknya Dan yang selanjutnya kita punya Electro Wizard yang dimana gameplaynya itu lebih ke Zap yang berjalan Dan gue tadi sempat ngeliat juga, nanti mungkin kalian juga belum ngeliat Dia itu kenanya kayaknya 2 target deh, jadi gak splash damage banget gitu Dia cuma ngenain 2 target, jadi sesuai dengan tangan dia yang satu kemana, yang satu kemana gitu Jadi yang berdekatan itu bakalan kena untuk efeknya kayak gitu Oke, mungkin untuk selanjutnya kalian bisa cek sendiri Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax